Sejak menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong tak segan-segan menetapkan standar tinggi untuk para pemainnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih fisik Timnas Indonesia, Sofi Imam Faisal. Sofi sendiri merupakan salah satu pelatih fisik ternama di tanah air. Dirinya pun menyampaikan standar tinggi yang harus dilewati oleh para pemain agar bisa menembus squad Timnas Indonesia. Meski tidak pernah diucapkan secara resmi, tetapi pada setiap pemusatan latihan, setiap pemain harus memenuhi dua syarat berat. Pertama, setiap pemain harus kuat beraktifitas fisik selama 2x45 menit dan memiliki daya jelajah sejauh November 13 km. Untuk bisa memenuhi standar tersebut, minimal para pemain wajib memiliki angka VO2max sebesar 60. Sofi mengaku sudah banyak pemain Indonesia yang memiliki kapasitas VO2max di atas 60. Sementara untuk pemilik VO2max di Timnas Indonesia saat ini, dirinya menyebut nama Asnawi Mangkualam. Shin Taeyong pun juga tak segan-segan memantau perkembangan fisik para pemain tiap pekan berkat pantauan rutin di setiap pertandingan Liga 1. Para pemain pun dituntut untuk bisa memenuhi standar kebugaran tertentu selama bermain di Liga 1, minimal bisa 4 kali bermain secara beruntun. Pelatih asal Situ Bondo tersebut juga selalu mengingatkan para pemain yang masuk dalam radar Timnas Indonesia untuk selalu menjaga fisiknya.